Intro Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas Spoiler Perfect World Episode 250 yang serangkum dari novelnya Setelah seluruh desa batu disegel oleh Sihau Apakah yang akan dia lakukan selanjutnya? Penasaran kisahnya langsung saja kita ke Spoilernya Setelah menyegel desa batu, air mata Sihau mulai berlinang Sudah bertahun-tahun sejak ia merasakan emosi ini Ia jelas berada di puncak terbesar dalam hidupnya Namun Sihau masih merasakan kesedihan Hari ini Sihau secara pribadi mengubur banyak orang yang dicintainya di bawah sumber ilahi Setelahnya Sihau kembali ke alam atas dan meninggalkan delapan wilayah Kemudian Sihau kembali ke pengadilan kekaisaran Mulai berkultivasi dan getir ingin meningkatkan kekuatannya sendiri Beberapa tahun kemudian di kedalaman bintang-bintang Di tanah yang gelap Di atas bintang yang hancur yang tidak diperhatikan oleh siapapun Seseorang membuka matanya Ini tepatnya adalah Sihau Ia datang ke kedalaman kosmos sendirian untuk memahami Dau Di depannya ada sebuah batu yang mengalir dengan warna cemerlang Melepaskan gelombang suara gemuruh Jika seorang kultivator dari klan surgawi ada di sini Mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah artefak lor mereka Yaitu batu kenaikan abadi Tiba-tiba sosok Sihau menghilang Memasuki prasasti logam Cahaya abadi meletus dalam kampan Fluktuasinya intens Meletus dengan aura yang mencengangkan Orang bisa melihat dua makhluk bertarung hebat di prasasti itu Itu sangat sengit Perjuangan hidup dan mati Kedua belah pihak jelas mempertaruhkan hidup mereka Prasasti emas abadi memiliki latar belakang yang luar biasa Menurut kecurigaannya Ini adalah objek dari zaman keruntuhan kaisar Saat itu ketika Sihau mendapatkan batu kenaikan abadi Prasasti tersebut sebelumnya menunjukkan reaksi Mengeluarkan suara dao yang misterius Namun setelah mengalami itu Meskipun batu kenaikan abadi dan prasasti emas abadi Ditempatkan bersama Tidak ada lagi peristiwa resonansi Hanya beberapa ratus tahun kemudian Sihau benar-benar menggali Sepenuhnya rahasia prasasti emas abadi ini Itu memang tidak mencatat kitab suci apapun Tetapi apa yang dicatat Bahkan lebih menakutkan daripada kitab suci Itu berkali-kali lebih berharga Jika Sansang tahu tentang hal ini Ia pasti tidak akan menukarnya Suatu kali Sihau megang batu kenaikan abadi Memasuki kondisi pemahaman dao yang mendalam Merebut suara dao yang dikeluarkan oleh prasasti emas abadi Ini adalah mantra kuno yang dapat digunakan Untuk mengaktifkan prasasti Ketika para kultipator menghadapinya Itu seperti menghadap cermin Dapat melihat diri yang lain Hal yang paling melakukan adalah diri yang direplikasi Ini tampak nyata Memiliki darah dan daging Sehingga bisa untuk dilawan Melawan perjuangan hidup dan mati Melawan salinan lain dari diri sendiri Ini bisa digunakan untuk memeriksa batas sebenarnya seorang Ini pada dasarnya sudah menentang langit Saat ini darah dewa memercik ke segala arah Di dalam prasasti emas abadi Setelah mengalami pertempuran hebat selama beberapa bulan Sesosok tubuh terhuyung ke belakang Itu tepatnya adalah Sihau Setelah pertempuran besar hidup dan mati berakhir Ia mundur dengan sangat kelelahan Itu karena Sihau bertarung melawan dirinya sendiri Bukan lagi mahluk lainnya Ini adalah lawan terbesarnya Keterampilan dao kedua individu ini sama Kekuatan tempurnya sebanding Semangat juangnya juga serupa Tak satupun dari mereka akan lebih lemah dari yang lain Tak terasa 100 tahun kini sudah berlalu Selama periode waktu ini Setiap beberapa bulan atau beberapa tahun Sihau akan memasuki prasasti emas abadi Mengalami ancaman kematian Mandi dengan darah aslinya sendiri Sihau ingin mendorobos kemacetan terakhirnya Mencapai keabadian di dunia manusia Itulah mengapa ia berusaha sekuat tenaga Terus berjuang dalam pertempuran hidup dan mati Bersaing melawan dirinya sendiri Setelah seribu tahun Sihau di mata orang-orang di dunia ini Sudah berusia 13.000 tahun Dalam seribu tahun terakhir Tidak ada yang melihatnya Semuanya bertanya-tanya Dimana ia berada Hari itu Naga merah tiba-tiba muncul Memancarkan suara dari kejauhan Lalu dengan suara Hong Sihau muncul dari pengasingannya Seluruh tubuhnya berlumuran darah Menarik diri dari prasasti emas abadi Sihau sebelumnya telah memberitakan Bahwa kecuali ada peristiwa besar Mereka tidak boleh mengganggunya Sekarang ia merasakan betapa khawatirnya Naga merah Jadi Sihau segera keluar dan melihatnya Tuhan Serigala dewa itu telah muncul lagi Kata Naga merah Sihau sebelumnya telah meninggalkan instruksi khusus Bahwa begitu mereka melihat serigala itu Mereka tidak boleh menakutinya Dan segera menghubungi Sihau Segera setelahnya Sosok Sihau membungkus Naga merah Langsung menuju ke wilayah Tak berpenghuni Di perbatasan sunyi Ketika mereka mendekat Sihau menarik kembali semua auranya Benar saja Makhluk pihak lain Sekini sudah datang Menyerang bagian itu lagi Hantu abadi dan dua roh heroik Menjaga area ini Menaklukkan Makhluk yang menyeberang Di antara mereka Ada serigala hitam raksasa Ketika berjalan keluar Dari lorong itu Ia sangat berhati-hati Melihat semua orang Yang menerobos Setelah itu Saat ini Sihau tidak bisa lagi Menahan dirinya Ia langsung turun Dan tiba di luar lorong Kemudian Sihau dengan cepat Mengulurkan tangan yang besar Ingin menaklukkan Serigala raksasa itu Tiba-tiba Serigala hitam raksasa ini Mengangkat kepalanya Api hitam melilitnya Membakar keampaan Dengan suhu yang sangat tinggi Setelah ribuan tahun berlalu Apakah kultivasi Serigala iblis ini Sudah meletus ke level ini Ada yang tidak beres Sihau merasakan Bahwa ada makhluk lain Di lorong itu Bahwa inilah Yang mengaktifkan Api kegelapan Melindungi Serigala raksasa Ini adalah Nyala api kegelapan Yang bahkan membuat Makhluk abadis jati Kedakutan Sihau pun langsung Menarik tangannya Tidak menyentuhnya Secara langsung Setelahnya Suara langkah kaki terdengar Itu sangat ringan Dan juga anggun Ini adalah wanita Berpakaian hitam Ada pola iblis Yang halus Dan detil Di dahinya Yang putih Bersih Matanya dalam Seperti bintang Indah Dan juga menakjubkan Wanita ini Sangat cantik Tapi yang paling Melawan Adalah temperamennya Seolah-olah Ia tinggi di atas Memandang rendah Semua kehidupan Banyak makhluk Dari sisi lain Mundur Dan membuka Jalan untuknya Sosok segala hitam Raksasa itu Juga menyusut Hanya berhenti Ketika ukurannya Mencapai Zhang Kemudian Ia membungkuk Menunggu Wanita itu Duduk di atasnya Hanya ketika Wanita ini Duduk di atasnya Ia bangun Melihat ke bawah Ke semua sisi Bagaimana Bisa Seperti ini Xiao bergumam Pada dirinya sendiri Ia menatap Wanita ini Dan kemudian Berteriak keras Ini kamu Ini benar-benar Kamu Xiao merasa sentimental Tidak bisa Menahan tangisnya Suaranya Membawa sedikit Kesedihan Itu karena Wanita ini Adalah Huoling Er Yang sudah Menghilang Sangat lama Setelah 10.000 tahun Berlalu Mereka bertemu Dalam situasi Seperti ini Waktu Memang tidak Meninggalkan Jejak Apapun Di tubuhnya Ia tetap Cantik Sampai-sampai Menjadi Lebih dingin Dan juga Anggun Apakah ini Masih Huoling Er Yang saya Kenal Temperamannya Jauh berbeda Kamu Apakah Kamu Masih dirimu Yang dulu Suara Xiao Agak serak Lalu Dengan suara Dingin Ling Er Berkata Aku Adalah Diriku Sendiri Sontak Hati Xiao Menjadi sakit Itu Benar-benar Bukan Ling Er Lagi Akulah Yang telah Mengecewakanmu Suara Xiao Serak Ia Dengan paksa Mengendalikan Emosinya Tidak Membiarkan Dirinya Meledak Di sini Pemisahan Masa lalu Di Provinsi Xin Sebenarnya Abadi Mereka Sebelumnya Berjanji Bahwa Xiao Akan Menjebutnya Di hutan Murbi Api Bahwa Mereka Akan Bersatu Kembali Tapi Pada Akhirnya Semua Itu Menjadi Sia-sia Xiao Yang melihat Sosoknya Tapi Tidak Lagi Dengan Jiwanya Tiba-tiba Xiao Mengangkat Kepalanya Melepaskan Raungan Angin gila Segera Meletus Di sini Simbol Terjalin Dengan Erat Membentuk Domain Yang Menakutkan Sontak Di depan Lorong Banyak Makhluk Dari Sisi Lain Meledak Saat Ini Ketika Rawangan Kesedihani Terdengar Semburan Kabut Berdarah Meledak Satu Demi Satu Di belakang Moking Naga Merah Dan Yang Lainya Semuanya Terkuncang Setelah Xiao Mencapai Dao Ia Jarang Kehilangan Dirinya Seperti Ini Lalu Wollinger Melambaikan Tangannya Api Hitam Menutupi Langit Jejak Iblis Di antara Alisnya Semakin Berkedip Menahan Suara Xiao Melindungi Beberapa Makhluk Asing Di Dalamnya Apakah Kamu Benar-benar Tidak Mengenaliku Xiao Berjalan Maju Suaranya Agak Cekung Tak Perlu Dikatakan Lagi Bahwa Sejak Xiao Melihat Serigala Rasasa Itu Ia Sudah Terimulasi Oleh Materi Kegelapan Sudah Jatuh Kedalam Kebobrokan Saat Ia Melihat Wollinger Barusan Hatinya Merasakan Kelombang Rasa Sakit Huang Merasakan Aura Kegelapan Menyadari Bahwa Dia Adalah Makhluk Kegelapan Yang Sangat Berevolusi Xiao Sudah Tahu Sejak Lama Guapia Lain Dan Dunia Kegelapan Memiliki Hubungan Erat Bahkan Ahli Yang Tak Tertani Seperti Sutuo Adalah Makhluk Kegelapan Yang Sangat Berevolusi Keberadaan Yang Kuat Yang Bangkit Setelah Melewati Kegelapan Sekarang Wollinger Sebenarnya Juga Menginjak Jalan Ini Apakah Kamu Bahkan Tahu Siapa Dirimu Xiao Berteriak Aku Adalah Phoenix Kegelapan Anda Adalah Huang Saya Pikir Begitu Wollinger Sangat Dingir Seolah Saolah Ini Adalah Kali Pertama Ia Bertemu Dengan Huang Dengan Hati Hati Sekarang Lingir Mengukur Xiao Xiao Pun Menegaskan Boa Lingir Sudah Dirusak Oleh Materi Kegelapan Sudah Bukan Dirinya Yang Asli Apakah Kamu Memiliki Kesan Apakah Kamu Masih Ingat Denganku Xiao Terus Pertanya Kamu Memang Menggelikan Apakah Ini Kebanggaan Surga Dari Klan Manusia Ini Adalah Pertama Kalinya Saya Menginjakan Kaki Di Dunia Ini Baru Pertama Kali Bertemu Namun Anda Menanyakan Begitu Banyak Hal Aneh Tanpa Alasan Tapi Ini Juga Agak Aneh Kamu Memang Tampak Agak Akrab Lingir Berkata Pelan Seolah Berpikir Pada Dirinya Sendiri Dengan Espresi Bingung Muncul Di Wajahnya Ketika Mendengar Kata Kata Ini Xiao Langsung Terkejut Apakah Memang Masih Ada Harapan Xiao Pun Mengapalkan Tinjunya Tidak Peduli Apapun Juga Ia Harus Melakukan Semua Yang Ia Bisa Untuk Membuat Wollinger Pulih Xiao Kana Membalikan Korosi Kegelapan Meskipun Ia Belum Pernah Mendengar Ada Orang Berhasil Xiao Sangat Yakin Pasti Akan Ada Jalan Segera Setelah Itu Xiao Memang Tindakan Untuk Membantu Wollinger Pertama-tama Xiao Harus Menangkapnya Membuatnya Tetap Di Sisinya Dan Baru Setelah Itu Ada Kesempatan Untuk Menyelamatkannya Wollinger Juga Mengeluarkan Teriakan Ringan Tidak Menahan Diri Sama Sekali Api Hitam Membakar Langit Materi Kegelapan Yang Kuat Melonjak Dengan Panik Jadilah Bawaanku Ikuti Aku Di Sisiku Wollinger Berbicara Dalam Kegelapan Tatapannya Dalam Dan Juga Dingin Namun Xiao Membentuk Jejak Kepalan Tangan Meledakan Cahaya Yang Menyala Berubah Menjadi Seberkas Pelangi Ilahi Dan Dengan Cepat Mendekat Ia pun Langsung Mengulurkan Tangan Besarnya Hendak Meraih Kedepan Lalu Serigala Hitam Raksasa Melepaskan Rawangan Yang Hebat Membawa Huolinger Kembali Memasuki Lorong Itu Seketika Xiao Langsung Mendekat Dengan Kecepatan Ekstrim Dan Bergegas Ke Bagian Itu Ada Banyak Pemudaya Asing Di Dalam Lorong Ini Tetapi Sulit Bagi Mereka Untuk Menghentikan Tin Xiao Mengikuti Tin Xiao Ini Daging Meledak Kesekala Arah Darah Bercecaran Di Mana Di Sepanjang Jalan Xiao Membunuh Ahli Dari Semua Klan Bahkan Membunuh Makhluk Abadi Bagian Depan Dan Belakang Kini Terhubung Mereka Sudah Akan Mencapai Pintu Masuk Dari Pia Asing Namun Tepat Pada Saat Ini Cakar Besar Yang Menakutkan Menjangkau Menyerang Ke Arah Xiao Sontak Kekosongan Langsung Runtuh Ruang Memudar Dari Keberadaan Ini Tanpa Direwakan Lagi Adalah Raja Setelah Abadi Mata Xiao Menjadi Dingin Ia Dengan Cepat Mundur Muncul Di Belakangnya Kecepatannya Kini Melebih Batas Ini Disiapkan Khusus Untuk Berusaha Denganku Xiao Melepaskan Desa Ringan Jika Bukan Karena Kecepatannya Yang Melebih Imajin Kemungkinan Besar Ia Akan Mengalami Bencana Ada Makhluk Yang Tak Tertandingi Menunggunya Di Depan Lorong Siap Untuk Memberikan Pukulan Matikan Meskipun Xiao Terguncang Ia Tidak Hilangan Pola Pikirnya Yang Tenang Setelah Mengejar Kelorong Meskipun Jara Antara Hollinger Dan Dirinya Dipersingkat Xiao Tetap Saja Tidak Bisa Mengejarnya Seseorang Harus Memahami Bahwa Xiao Miliki Kecepatan Paling Ekstrim Di Bawah Langit Ini Jelas Sangat Aneh Menandakan Ada Bahaya Lain Disana Itulah Sebabnya Xiao Dengan Cepat Mundur Ketika Ia Bergas Keluar Lorong Di Belakangnya Runtuh Dan Hancur Total Mereka Harus Membayar Harga Yang Sangat Mahal Jika Jalur Ini Akan Digunakan Kembali Setelah Kembali Xiao Tetap Diam Untuk Waktu Yang Sangat Lama Ia Dalam Hati Sangat Cemas Tetapi Juga Murka Jelas Bahwa Ini Dahlukuhan Dengan Sengaja Oleh Pihak Asing Mereka Sudah Tahu Hubungan Antara Hualinger Dan Xiao Ini Untuk Menipu Agar Menyebrang Dan Kemudian Mengambil Nyawanya Xiao Bertanya Apakah Alasan Hualinger Menjadi Maluku Kelapan Yang Berevolusi Sangat Terkait Dengan Pihak Lain Sepertinya Sengaja Milihnya Agar Ia Lebih Cepat Berevolusi Semua Ini Tidak Dapat Dimaafkan Xiao Pun Melepas Ruang Rendah Setelah Pertempuran Hari Ini Berakhir Bahkan Hantu Abadi Merasa Takut Padanya Mereka Merasakan Niat Membunuh Yang Meluap Dari Xiao Selalu Menjaga Jarak Darinya Pada Akhirnya Xiao Kembali Mulai Berkultipasi Dalam Pengasingan Ia Ingin Menerobos Untuk Menjadi Lebih Kuat Untuk Membantai Jalannya Ke Sisi Lain Ketika Xiao Melihat Hulingor Dalam Keadaan Itu Ia Merasa Seolah Sebuah Pisau Di Pelintir Dalam Hatinya Xiao Tidak Bisa Memaafkan Ini Di Masa Lalu Demi Menunggunya Karena Janji Itu Hulingor Tetap Sendirian Di Hutan Morbi Api Selalu Menunggu Kebulangan Xiao Namun Pada Akhirnya Ia Mengalami Bencana Xiao Pun Memasuki Keadaan Gila Menyerang Pada Tingkat Kultivasi Yang Lebih Tinggi Ia Masuki Kedalaman Kosmos Sendirian Bersumpah Bahwa Ia Tidak Kan Keluar Lagi Sampai Dirinya Mencapai Keabadian Area Kosmos Ini Sangat Sunyi Dan Sangat Tandus Hanya Ada Sisa Sisa Bintang Yang Hancur Di Sekitarnya Tidak Memiliki Bintang Besar Yang Cemerlang Itu Gelap Dan Sedingin Es Bertahun Tahun Sejak Tanda Tanda Kehidupan Muncul Tuan Apakah Anda Masih Di Sana Hari Itu Teriakan Terdengar Dari Kejauhan Ini Adalah Laga Merah Panjang Berapa Ratusan Berkelok Kelok Disini Mengungkapkan Ekspresi Khawatir Tiba Tiba Pada Bintang Besar Yang Hancur Muncul Sebuah Perasasi Logam Kemudian Mulai Meneteskan Darah Seseorang Berjalan Keluar Dari Dalamnya Tubuhnya Sudah Dipenuhi Luka Darah Menetes Terus Menerus Ini Tentu Saja Adalah Siau Sejak Kembali Siau Menggunakan Perasasi Masa Badi Untuk Melawan Dirinya Sendiri Setelah Berapa Tahun Berlalu Lampu Jiwa Yang Ditinggalkan Siau Di Pengadilan Kekaisaran Menjadi Redup Buluan Kali Bahkan Berkali-kali Padam Sama Sekali Ini Benar-benar Membuat Takut Orang-orang Istana Kekaisaran Terutama Kali Ini Lampu Jiwanya Sudah Padam Sepenuhnya Naga Merah Segera Bergas Untuk Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Kamu Benar-benar Membuat Kami Takut Semua Bertanduk Surgawi Mooking Dan Yang Lainnya Juga Terkejut Mereka Keluar Dari Pengasingan Membuat Saya Datang Untuk Memeriksa Kami Sangat Takut Anda Meninggal Dalam Kultivasi Naga Merah Pun Mengelah Nafasnya Saya Masih Baik-baik Saja Si Hau Menggelengkan Kepalanya Ia Menyeret Tubuhnya Yang Hancur Keluar Duduk Di Kosmos Melahap Energi Esensi Di Sekelilingnya Keceberlangan Bintang Menjadi Redup Melonjang Dari Kejauhan Memasuki Tubuhnya Lalu Raga Merah Mengeluarkan Teriakan Kamu Masih Mengatakan Kamu Baik-baik Saja Anda Hampir Kehilangan Nyawa Anda Puluhan Kali Tuan Anda Seharusnya Tidak Menempatkan Diri Anda Dalam Resiko Seperti Ini Guru Jangan Lakukan Ini Jika Sesuatu Benar-benar Terjadi Pada Anda Anda Tidak Boleh Berpikir Bahwa Pengadilan Kaisaran Sedang Berkembang Itu Pasti Akan Segera Runtuh Naga Merah Langsung Menasihati Gurunya Pada Saat Yang Sama Ia Menunjukkan Bahwa Jika Hantu Abadi Tidak Ditekan Siaw Akan Ada Bencana Besar Di Masa Depan Sementara Itu Tanpa Siaw Berada Di Sana Manusia Emas Abadi Tujuh Warna Juga Pasti Akan Pergi Saya Sudah Tahu Tidak Ada Yang Terjadi Aku Tidak Akan Membiarkan Diriku Mati Di Sini Kata Siaw Meskipun Ia Mengatakan Ini Dalam Ratusan Tahun Berikutnya Siaw Terus Berjuang Melawan Dirinya Yang Sebenarnya Dan Noma Amidau Berasasti Emas Abadi Berwarna Merah Seperti Darah Dalam Ratusan Tahun Ini Darah Esensi Mengalir Keluar Dari Waktu Ke Waktu Pada Suatu Saat Lampu Jiwa Siaw Kembali Benar-benar Padang Bahkan Penguasa Wilayah Terlarang Terkejut Secara Pribadi Datang Untuk Mencari Siaw Pada Akhirnya Mereka Menemukan Ia Mengambang Sendirian Di Kosmos Tubuhnya Kini Sudah Dingin Lalu Mungkin Membantunya Meminumkan Tiga Wadah Obat Hebat Darah Abadi Dan Baru Saat Itulah Siaw Hidup Kembali Aku Sudah Ceroboh Siaw Minta Maaf Pada Semuanya Ia Melihat Karah Semua Orang Kali Ini Ia Benar-benar Mengkhawatirkan Mereka Apakah Kamu Tahu Seberapa Serius Situasi Ini Kamu Menghabiskan Hidup Sudah Mati Sekali Di Masa Depan Menggunakan Obat Hebat Darah Abadi Ini Sudah Tidak Dapat Mempertahankan Hidup Anda Penguasa Wilayah Terlarang Berkata Dengan Sangat Serius Siaw Sebelumnya Sudah Menelan Obat Abadi Untuk Memperpanjang Hidupnya Di Era Runtuhnya Kaisan Sekarang Obat Hebat Darah Abadi Juga Tidak Berguna Di Masa Depan Selama Periode Ini Siaw Mengalami Pertempuran Tanpa Akhir Tanpa Mengalami Kematian Ia Selalu Bertarung Bertarung Dalam Banyak Pertempuran Hebat Setiap Tahun Setiap Kali Hampir Mati Inilah Cara Kultivasi Yang Paling Kejam Semuanya Demi Mencapai Keabadian Tadi Duga Tiba-tiba Cahaya Surga Yang Meluap Meletus Di Kedalaman Kosmos Bahkan Membuat Domain Bintang Besar Menjadi Redup Apa Apakah Itu Adalah Cahaya Kenaikan Abadi Menerangi Masa Lalu Dan Sekarang Bagaimana Mungkin Ini Bisa Muncul Di Zaman Tanpa Kultivasi Ini Banyak Bagaimana Orang Bisa Mencapai Keabadian Lupakan Pemuli Daya Lain Bahkan Daerah Terlarang Yang Mengeluarkan Teriakan Peringatan Merasa Ini Agak Sulit Dipercaya Namun Ini Memang Nyata Cahaya Kenaikan Abadi Menyinari Alam Semesta Pada Saat Itu Hujan Cahaya Menyebar Kebawah Langsung Menyapu Ke Arah Sembilan Surga Sepuluh Bumi Saat Ini Langit Menghasilkan Embun Yang Manis Mata Air Lahi Melonjak Dari Bumi Terata Emas Yang Tak Terhitung Jumlahnya Muncul Di Kampan Semua Jenis Pemandangan Tidak Beraturan Yang Sulit Digambarkan Muncul Seluruh Dunia Kini Menjadi Tanah Suci Usia Tanpa Kultipasi Bahkan Menjadi Maluk Tertinggi Pun Sangat Sulit Bagaimana Mungkin Seseorang Bisa Mencapai Keabadian Seluruh Dunia Terkejut Meledak Menjadi Keributan Tak Lama Cahaya Guntur Yang Mengejutkan Dunia Turun Membuat Para Penguidaya Semua Klan Dengan Cepat Menutup Mulut Mereka Itu Karena Pancaran Petir Terlalu Menakutkan Meskipun Mereka Sangat Jauh Itu Masih Membuat Mereka Terguncang Dalam Hati Ini Adalah Pancaran Guntur Kekacauan Utama Petir Dao Yang Abadi Itu Terlalu Banyak Dan Padat Menenggelamkan Langit Berbintang Pada Saat Itu Domain Bintang Hancur Total Sudah Tidak Ada Lagi Dalam Pacaran Abadi Dan Kekacauan Utama Sio Bergerak Dengan Kecepatan Ekstrim Bergegas Menuju Alam Makam Sio Pun Berhasil Melewati Dunia Kuno Yang Terbentuk Dari Dunia Hancur Itu Ingin Mencapai Keabadian Di Sana Kalau Tidak Sio Takut Alam Semesta Ini Akan Langsung Diledakkan Dan Diancurkan Menurut Informasi Yang Ia Pelajari Dari Buku Buku Tulang Kesengsaraan Kenaikan Keabadian Akan Lebih Sengit Daripada Yang Biasanya Dihadapi Oleh Mahluk Abadi Sejati Segera Setelah Itu Sio Melepaskan Teriakan Yang Hebat Melakukan Semua Yang Ia Bisa Untuk Melawan Kesengsaraan Abadi Pada Saat Yang Sio Berjaga Jaga Memeriksa Apakah Ada Kegelapan Yang Atau Ketidak Beruntungan Yang Muncul Di Masa Lalu Tetua Agong Gagal Dalam Melihat Kesuksesan Dan Pada Akhirnya Terkorosi Oleh Kegelapan Dan Ketidak Beruntungan Ketika Caya Guntur Melonjak Tanpanti Pada Akhirnya Gulotin Pembunuh Abadi Juga Muncul Sio Menghasiskan Beberapa Hari Melewati Kesasaran Besar Ini Pemandangannya Sangat Menakutkan Dan Juga Mengerikan Ini Adalah Kesengsaraan Kenaikan Abadi Menghancurkan Banyak Dunia Yang Hancur Di Alam Makam Itu Pada Akhirnya Laut Rekarnasi Di Dalam Perut Sio Bersinar Istana Istana Dao Di Dalam Jeroannya Melepaskan Suara Kitab Suci Kepat Anggota Tubuhnya Yang Sesuai Dengan Dapat Ekstrim Mengoperasikan Kekuatan Ilahi Seekor Naga Besar Juga Keluar Dari Penggunya Memasuki Surga Melepaskan Teriakan Trakonik Mengguncang Sembilan Surga Kemudian Tekoraknya Menjadi Sangat Cemerlang Hujan Cahaya Tak Berujung Muncul Prava Mabadi Bergemuruh Dengan Kebisingan Sio Menggunakan Tubuh Sebagai Benih Menciptakan Metodenya Saat Ini Lima Alam Rahasia Besar Lautan Dekarnasi Istana Dau Empat Ekstrim Transformasi Naga Dan Platform Abadi Semuanya Langsung Beresonansi Melepaskan Cahaya Abadi Yang Menyelokan Kini Sio Berhasil Melewati Kesasaran Menjadi Ahli Domen Dau Abadi Aku Sudah Menunggu Terlalu Lama Untuk Hari Ini Sio Berbicara Dengan Pelan Inti Fananya Kini Dibersihkan Permukaan Tubuhnya Berputar Putar Dengan Kecemerlangan Ia Memiliki Kekuatan Bertarung Yang Tak Terukur Sekarang Daging Sio Sempurna Semangat Primordialnya Tidak Dapat Minasa Kekuatan Magisnya Melonjak Tanpa Akhir Sio Sudah Mencapai Dau Abadi Dalam Zaman Tanpa Kultivasi Sio Kini Sudah Mencapai Keabadian Tapi Bagaimana Dengan Orang Tuanya Rekan Daonya Dan Juga Putranya Mereka Semua Dimakamkan Di Desa Batu Ia Tidak Bisa Melihat Mereka Lagi Hanya Pikiran Itu Saja Yang Membuatnya Sedih Emosi Dan Hasrat Manusia Ratusan Wajah Dunia Sekuler Ini Adalah Hal-hal Penting Dalam Kehidupan Sementara Itu Saya Sudah Kehilangan Begitu Banyak Sio Berkata Pada Dirinya Sendiri Sio Tahu Bahwa Pada Periode Berikutnya Mungkin Ia Akan Kehilangan Lebih Banyak Lagi Akan Ada Saat Saat Ketika Bahkan Makhluk Abadi Sejati Tidak Berdaya Ketika Ia Harus Menyaksikan Orang Orang Di Sisinya Mati Satu Persatu Meninggal Dunia Seiring Berjalannya Waktu Bahkan Jika Sio Mencapai Keabadian Tidak Ada Kesendirian Tiba-tiba Kekosongan Bergetaringan Dalam Kegelapan Retakan Demi Retakan Muncul Kabut Iblis Yang Sepenuhnya Hitam Pekat Seperti Tinta Muncul Membangun Sebuah Lorong Ini Adalah Gerakan Dari Sisi Kegelapan Siapun Segera Melepaskan Rawangan Yang Hebat Tinjunya Pecah Cahaya Abadi Melonjak Disertai Dengan Kecemelangan Keberuntungan Yang Tak Ada Habisnya Menghancurkan Tempat Itu Dengan Suara Keras Siapun Sangat Membeci Korosi Kegelapan Ini Kali Ini Bahkan Matri Kegelapan Dan Ketidak Beruntungan Tidak Bisa Menghentikan Kemajuan Siapun Sudah Berapa Tahun Ini Adalah Kelahiran Abadi Di Dunia Manusia Benar-benar Mencapai Status Tau Abadi Di Zaman Dimana Kenaikan Abadi Tidak Mungkin Terjadi Seberapa Hebat Kekuatan Pemuda Ini Jelas Lebih Besar Dari Keabadian Sejati Lainnya Di Dalam Wilayah Terlarang Sesosok Makhluk Mengeluarkan Desahan Ringan Sementara Itu Pengadilan Kekaisaran Meledak Menjadi Keributan Siapun Sekarang Benar-benar Abadi Mampu Memandang Rendah Semua Ahli Di Dunia Ini Juga Siapun Meliki Umur Panjang Maka Warisan Pengadilan Kekaisaran Dapat Berlanjut Selamanya Tanpa Menghilang Saat Itu Hantu Abadi Dua Roh Heroik Tingkat Abadi Sejati Dan Manusia Masa Abadi Tujuh Warna Semuanya Bergegas Kekedalaman Kosmos Menyaksikan Keajaiban Siau Semua Bertanung Surgawi Moking Kaisar Kupu-kupu Dan Yang Lainnya Juga Bergegas Kesini Namun Tak lama Kemudian Mereka Berhenti Lagi Karena Melihat Adanya Kelainan Cahaya Abadi Disana Terlalu Menyelokan Cahaya Warna Warni Yang Menguntungkan Bersinar Dalam Garis-garis Tak Berhujung Banyak Orang Terkejut Bahkan Hantu Abadi Dan Mata Manusia Emas Abadi Berkontraksi Benar-benar Ingin Menyelam Jenis Cahaya Itu Sangat Menyelokan Dan Juga Sangat Damai Seolah Ada Harta Karun Yang Muncul Di Dunia Ini Di Kedalaman Kosmos Itu Siau Duduk Disana Berkata Pada Dirinya Sendiri Ternyata Seperti Ini Setelah Mencapai Kapadian Ia Merasakan Sesuatu Ketika Siau Mengoperasikan Catatan Primordial Sejati Itu Bereaksi Dengan Kulit Seputih Salju Aula Tertinggi Yang Juga Merupakan Harta Gunung Yang Muncul Didekat Desa Batu Kemudian Kulit Ini Benar-benar Menyatu Dengan Kuali Putih Dari Desa Batu Menjadi Berkilau Dan Juga Temu Cahaya Ini Adalah Kuali Putih Kecil Yang Diberikan Kepada Siau Oleh Burung Pipit Lima Warna Yang Sebelumnya Digunakan Untuk Menyegel Putranya Sendiri Namun Sekarang Teman Kecil Itu Disegel Dalam Cairan Asal Ilahi Di Desa Batu Ketika Saya Mengoperasikan Catatan Primordial Sjati Itu Juga Mengejutkan Harta Karun Gunung Dan Kuali Putih Kecil Keduanya Bergabung Setelah Mereka Melakukan Kontakt Mungkinkah Siau Tergerak Ia Sangat Terkejut Dan Juga Sangat Berharap Pada Akhirnya Kulit Berharga Itu Menyatu Dengan Kuali Kecil Segera Menjadi Sempurna Bagian Paling Bawah Dan Dinding Kuali Tidak Lagi Berlubang Malah Menjadi Halus Dan Terisi Penuh Ini Adalah Kuali Benar-benar Sama Dengan Pahan Tulang Dari Catatan Primordial Sejati Itu Seperti Salju Seperti Batu Giok Kini Harta Gunung Sudah Menghilang Permukaan Kuali Kecil Ditutupi Oleh Simbol Diagram Simbol Ada Dimana Ada Metode Kuno Yang Tercatat Di Masih Sangat Kuno Dan Sangat Sederhana Ini Adalah Potongan Transcendensi Martasio Meletus Dengan Kecemerangan Ilahi Mengungkapan Ekspresi Kagetnya Ia sudah Mencari Kemana Mana Tapi Ternyata Potongan Ini Muncul Sendiri Di Depan Matanya Rekaman Catatan Primordial Sejati Dibagi Menjadi Tiga Bagian Bagian Atas Atau Bimbingan Ilahi Bagian Tengah Atau Transcendensi Dan Bagian Terakhir Yang Belum Diketahui Sio Menatap Kuali Kecil Ini Memliksanya Dengan Hati-hati Mengukir Semua Di Dalam Hatinya Kemudian Ia menutup Matanya Mulai Mempelajarinya Setelah Entah Berapa Lama Waktu Berlalu Sio Membuka Matanya Karya Transcendensi Memang Luar Biasa Itu Masih Merupakan Simbol Dunia Yang Paling Sederhana Dan Mendasar Untuk Membangun Misteri Besar Dau Yang Mendalam Apa Yang disebut Transcendensi Adalah Untuk Menyeberang Melalui Lautan Pahit Dunia Fana Dan Akhirnya Menjadi Abadi Dan Tidak Dapat Binasa Hidup Selamanya Di Dunia Ini Tidak Ada Metode Konkret Di Sana Hanya Dau Sederhana Dan Juga Kuno Menggunakan Simbol Paling Dasar Di Dunia Ini Untuk Membangun Berbagai Rahasia Di Dunia Menguraikan Karakteristik Dari Dau Agung Aku Sudah Mencapai Keabadian Itu Tidak Terlalu Berarti Bagiku Sekarang Namun Verifikasi Dua Sisi Masih Memberi Saya Banyak Pencerahan Hantu Abadi Dan Manusia Emas Abadi Tujuh Warna Menatap Terjauh Melihat Kuali Putih Di Depan Tubuh Siau Tapi Mereka Masih Menahan Diri Ini Adalah Milik Ruang Mereka Benar-benar Tidak Berani Memperbutkannya Tahun-tahun Berlalu Satu Demi Satu Dalam Sekejap Ribuan Tahun Lainnya Sudah Berlalu Siau Tidak Hanya Memperkuat Kultifasinya Sendiri Ia Juga Memahami Metode Yang Hebat Langit Dan Bumi Membuat Gerakan Besar Kacauan Utama Mulai Melonjak Di Tempat Ini Sosok Yang Tidak Jelas Duduk Disertai Dengan Pancaran Cahaya Yang Tak Berujuk Ia Perlahan Buka Matanya Saya Telah Menyelesaikan Khawatiran Meninggalkan Jalan Saya Dan Warisan Saya Dengan Cara Ini Bahkan Jika Sesuatu Yang Tak Terugah Terjadi Itu Tidak Menjadi Masalah Lagi Akan Ada Penerus Untuk Menggantikanku Siau Berkata Pada Dirinya Sendiri Sebenarnya Mengucapkan Kata Kata Seperti Ini Segera Setelah Itu Pancaran Guntur Tak Berujung Mengalir Sebenarnya Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Yang Muncul Setelah Melewati Kesengsaraan Abadi Suara Siau Bergema Mengguncang Sembilan Surga Sepuluh Bumi Bergema Di Seluruh Dunia Benar Saja Itu Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Saat Ia Mencapai Keabadian Alam Rahasia Tubuh Manusia Lautan Renkarnasi Saat Siau Melepaskan Rawan Hebat Seluruh Dunia Ini Bergetar Semua Orang Melihat Laut Naik Dan Turun Di Kedalaman Kosmos Lautan Kehidupan Disertai Energi Kematian Alam Rahasia Tubuh Manusia Istana Dao Saat 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 Raungan Terdengar Suara Kitab Suci Mengguncang Dunia Pada Saat Itu Menekan Semua Tulisan Suci Yang Sedang Dibudidayakan Oleh Para Kultifator Hari Itu Makhluk Yang Berkultifasi Dalam Pengasingan Semuanya Terkejut Semuanya Membuat Beberapa Terobosan Alam Rahasia Tubuh Manusia Empat Ekstrim Setelah Raungan Besar Terdengar Empat Ekstrim Dunia Berguncang Hebat Seolah Kekuatan Tak Berujung Turun Menjadi Kekacauan Utama Menyerbu Ke langit Dan Menggerakkan Bumi Bahkan Di wilayah Terlarang Ada Makhluk Berubah Yang Terkejut Dan Berkata Ini Adalah Penciptaan Metode Sepenuhnya Berjalan Di Calurnya Sendiri Sekarang Setelah Ia Menciptakan Metode Ini Itu Mengganggu Lintasan Dao Agung Memengaruhi Kemajuan Kultivasi Orang Lain Saat Mempelajari Kitab Suci Segera Setelah Itu Sio Berkata Transformasi Naga Ketika Kata-kata Ini Terdengar Seruan Drakonik Terdengar Antara Langit Dan Bumi Semua Orang Terus Berguncang Sekor Naga Besar Naik Langit Dari Belakang Mereka Platform Abadi Mengikuti Dua Kata Ini Dunia Beresonansi Dan Dao Agung Bergemuruh Tidak Hanya Pancaran Di Dunia Ini Menjadi Gemilang Bahkan Alam Semesta Yang Gelap Mulai Menjadi Terang Berbagai Tempat Semuanya Seperti Ini Karena Kepala Makhluk Dari Semua Klan Persinar Seolah Ada Sejenis Api Dao Yang Dinyalakan Sebuah Benih Terkubur Di Dalamnya Terlalu Kuat Jenis Metode Ini Sangat Menakutkan Bahkan Sebelum Diwariskan Semua Klan Sudah Beresonansi Dengannya Itu Sama Dengan Menanam Benih Dao Di Hati Semua Orang Hanya Ketika Jenis Teknik Ini Pertama Kali Muncul Akan Ada Jenis Pemandangan Tidak Teratur Yang Menakutkan Ini Daerah Telarang Tidak Bisa Tenang Lagi Bahkan Para Alih Kuno Yang Tertidur Dimangunkan Dan Kembali Ke Dunia Ini Siao Sudah Beroleh Bidak Transcendensi Memungkinkannya Untuk Akhirnya Menyempurnakan Metodenya Sendiri Meski Tanpa Tubuh Sebagai Benih Generasi Selanjutnya Masih Bisa Berkultipasi Siao Sudah Menyelesaikan Metodenya Setelah Metode Jenis Ini Selesai Efeknya Akan Terlalu Besar Itulah Mengapa Kesengsaraan Surgawi Yang turun Bahkan Lebih Menakutkan Daripada Kenaikan Abadi Namun Siao Saat Ini Sudah Berada Pada Level Yang Sangat Berbeda Dari Sebelumnya Dalam Beberapa Dekade Berikutnya Siao Tetap Berada Di Bawah Pancaran Petir Ia Diledakkan Sampai Seluruh Tubuhnya Hangus Beberapa Kali Bahkan Tubuhnya Yang Abadi Letak Darah Memercik Keseluruh Dunia Namun Siao Berhasil Melewatinya Setiap Saat Jumlah Ia terluka Semakin Sedikit Tubuhnya Berangsur Angsur Bersinar Dan Menjadi Sangat Kokoh Tentu Saja Di Kemudian Hari Keseluruhan Surgau Ini Juga Berubah Menjadi Lebih Kuat Suatu Kali Siao Terluka Parah Tapi Ia Pulih Sekali Lagi Setelah Berbandikan Api Guntur Selama Ratusan Tahun Keterampilan Dau Siao Melonjak Tajam Ini Masih Lengkap Mestabilkan Pondasi Keabadian Sekulernya Apalagi Memperkuatnya Lebih Jauh Jalan Ini Bagi Pencipta Sistem Kultivasi Jenis Ini Setelah Berhasil Melewatinya Manfaat Yang Didapat Tidak Terbayangkan Bahkan Orang-orang Di daerah Terlarang Pun Mendesah Dan Sedikit Iri Mereka Ingat Bahwa Di zaman Keruntuhan Kaisar Ada Seseorang Yang Menetapkan Metode Kuno Pada Akhirnya Dikabarkan Bahwa Pencapaiannya Hampir Membawanya Langsung Ke alam Meraja Abadi Mampu Mengabaikan Semuanya Sudah Waktunya Bagi saya Untuk Keluar Sio pun Buka Matanya Tatapannya Seperti Dua Pedang Abadi Ia Menghapus Semua Petir Kesengsaran Surgawi Tubuhnya Kini Tidak Dapat Binasa Kokoh Dan Tidak Bisa Diancurkan Sio Memutuskan Bahwa Sudah Waktunya Untuk Sisi Lain Sio pun Mengambil Langkah Keluar Langsung Kembali Dari Kedalaman Kosmos Ke Pengadilan Kekaisaran Sontak Langga Werah Langsung Menyamutnya Hantu Abadi Dua Roh Heroik Dan Manusia Emas Tan Tujuh Warna Semuanya Kembali Dari Kosmos Dalam Ati Sangat Terkejut Segera Setelah Itu Ada Makhluk Dari Daerah Telarang Yang Mengucapkan Selamat Kepadanya Membawa Hadiah Besar Termasuk Obat Obatan Ilahi Dalam Wadah Obat Serta Semua Jenis Pil Ilahi Dan Hal Hal Lainnya Ini Sesuatu Yang Sama Sekali Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Daerah Telarang Sebenarnya Mengirim Orang Untuk Memberi Selamat Pada Sio Bertindak Dengan Sangat Formalitas Namun Hari Sio Dengan Soban Menolak Semua Orang Yang Mengunjunginya Ia Pun Langsung Memanggil Mooking Semut Bertanuk Surgawi Dan Yang Lainnya Ke Istana Raksasa Pusat Sio Sekarang Secara Resmi Menyebarkan Doktrin Doktrin Sebuah Jari Menunjuk Ukiran Dao Abadi Muncul Terukir Di Kepala Mereka Sehingga Mereka Tidak Akan Pernah Lupa Tuan Kami Telah Mengembangkan Metode Dunia Saat Ini Dan Metode Kuno Abadi Sudah Lama Mengenalnya Jika Kami Ingin Mengubah Jalan Kami Sekarang Apakah Ini Masih Cocok Naga Merah Itu Bertanya Metode Yang Saya Turunkan Adalah Sesuatu Yang Hanya Perlu Anda Ingat Anda Dapat Menggunakannya Sebagai Referensi Jika Tidak Cocok Anda Bisa Melanjutkannya Kepenerus Anda Kata Siao Aku Akan Mempelajarinya Kata Moking Ia Miliki Keyakinan Yang Kuat Pada Metode Ini Percaya Pada Kemampuan Luar Biasa Siao Itu Karena Belum Lama Ini Ketika Siao Meneriakan Nama Nama Dari Lima Alam Rahasia Kepala Semua Makhluk Itu Bersinar Seolah Ada Benih Dao Yang Terkubur Di Dalamnya Aku Juga Akan Mempelajarinya Naga Merah Sudah Tidak Ragu Lagi Ia Pun Langsung Membuat Keputusan Seperti Ini Lantas Siao Tidak Mengatakan Apa-apa Lagi Setelah Meneruskan Metodinya Ia Akan Pergi Ke Sisi Lain Menyelesaikan Beberapa Keinginan Yang Paling Ia Sayangi Siao Tidak Bisa Membiarkan Huolinger Benar-benar Jatuh Kedalam Kegelapan Ia Harus Membawanya Pergi Pada Saat Yang Sama Ada Tetua Meng Tian Seng Jika Ia Masih Di Sisi Lain Maka Siao Harus Menyelamatkannya Jelas Jalur Wilayah Tak Berpenguni Perbatasan Sunyi Tidak Dapat Diambil Selama Ia Menerobos Itu Akan Sama Dengan Memberitahu Seluruh Piak Bahwa Ia Membantai Jalannya Itu Akan Terlalu Jelas Siao Bersiap Menuju Perbalasan Langit Merah Besar Dan Mencari Jalan Di Sana Apakah Kamu Benar-benar Bersikeras Untuk Pergi Aku Tidak Berharap Sesuatu Yang Tak Terduga Terjadi Padamu Aku Ingin Kamu Terus Hidup Dan Kemudian Kembali Dengan Selamat Kata Penguasa Wilayah Terlarang Sio Pun Langsung Mengangguk Menyuruhnya Untuk Tidak Khawatir Ia Tidak Mati Di Sisi Lain Apapun Yang Terjadi Sio Masih Harus Melakukan Sesuatu Yang Penting Bahkan Ia Sendiri Merasakan Bahwa Setelah Pembuatan Metodenya Selesai Jalur Daub Besarnya Menjadi Semakin Luas Jalan Datar Yang Cemerlang Tepat Ada Di Depan Matanya Kamu Bisa Masuk Diam-diam Melalui Surga Yuyu Pada Akhirnya Penguasa Wilayah Terlarang Menunjukkan Sebuah Jalan 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 Itu Ada Di Surga Yuyu Bukan Sesuatu Yang Dimiliki Oleh Dua Era Besar Terakhir Melainkan Jalan Kuno Yang Telah Ditinggalkan Bertahun Tahun Silam Sudah Lama Disegel Untuk Waktu Yang Tak Terbatas Sio Pun Langsung Bungkuk Dengan Rasa Hormat Selain Itu Apalagi Yang Bisa Ia Katakan Sebelum Pergi Sio Manggil Moking Dan Yang Lain Diam Diam Beritahu Mereka Bahwa Ia Sedang Menuju Ke Sisi Lain Meminta Mereka Lebih Berhati-hati Selama Periode Waktu Ini Kemudian Sio Mulai Menguliahi Mereka Menjelaskan Metodenya Sendiri Dan Dau Dengan Lebih Retil Daripada Sebelumnya Jalan Ini Tidak Bisa Dilanggar Ia Berharap Sistem Ini Bisa Diwariskan Sio Berancana Untuk Pergi Ke Sisi Lain Tapi Ia Tidak Ingin Membuat Mereka Khawatir Sio Menyatakan Bahwa Dirinya Hanya Memasuki Kultivasi Pengasingan Kedunia Itu Kenyataannya Tempat Pertama Yang Sio Kunjungi Adalah Pegunuan Abadi Yang Jatuh Tiba Di Luar Tempat Ini Lagi Sio Pun Langsung Mentransmisikan Suara Mengatakan Bahwa Dirinya Ingin Masuk Dan Memeriksa Kitab Suci Yang Tak Dapat Dimusnahkan Hari Itu Balasan Pegunuan Abadi Yang Jatuh Berbeda Pada Akhirnya Seorang Keluar Mengundang Sio Untuk Masuk Metodenya Sudah Tercatat Di Dinding Batu Itu Tolong Lakukan Sesukamu Orang Orang Pegunuan Abadi Yang Jatuh Mulai Kedinginan Mereka Mengizinkan Sio Untuk Mengamati Teknik Itu Tetapi Sikap Mereka Tidak Terlalu Bagus Merasa Seperti Kelan Ini Terlalu Mementinkan Generasi Muda Itu Sio Pun Langsung Menangkupkan Tangannya Tidak Bertindak Sok Pamer Ia Awalnya Berpikir Bahwa Pia Lain Akan Mengizinkannya Untuk Mengamatinya Jika Tidak Ia Juga Tidak Berencana Untuk Mendorong Terlalu Jauh Layak Menjadi Kitab Suci Yang Tak Dapat Dimusnahkan Sio Pun Untuk Matanya Untuk Waktu Yang Lama Ketika Ia Akhirnya Membukanya Dengan Suara Sua Sinarnya Mengejutkan Langit Ini Adalah Metode Hebat Yang Tak Tertandingi Itu Bisa Memurnikan Daging Mengeraskan Tulang Membuat Seseorang Kokoh Dan Tidak Bisa Minasa Selamanya Tidak Bisa Dipadamkan Ada Rekaman Yang Menyatakan Bahwa Meskipun Seseorang Mati Suatu Hari Nanti Tubuhnya Tetap Tidak Akan Hancur Dan Dapat Terus Hidup Bahkan Selajutan Tahun Berlalu Daging Mereka Masih Bisa Menciptakan Kembali Semangat Primordialnya Sio Berdiri Sini Selama 10 Hari Matanya Terpejam Menyelaraskan Kitab Suci Yang Tak Bisa Diancurkan Dengan Metode Dan Daunya Sendiri Yang Beroleh Wawasan Yang Benar Benar Baru Sampai Akhirnya Sio Menghilang Begitu Saja Banyak Orang Berfikir Bahwa Ia Pergi Ke Pengasingan Kenyataannya Sio Pergi Ke Surga Yuyu Sama Seperti Langit Merah Besar Dan Surga Yang Tak Terukur Itu Adalah Salah Satu Dari Tempat Di Sembilan Surga Sio Menemukan Sisa Sejarah Yang Memiliki Tulang Hancur Yang Tak Terhitung Jumlahnya Terkubur Disini Sedikit Kabut Dawabadi Masih Juga Dilepaskan Orang Bisa Melihat Betapa Mengerikannya Pertempuran Waktu Itu Pada Akhirnya Sio Menemukan Formasi Di Runtuhan Bawah Tanah Ia Menemukan Segelnya Mengikuti Retakan Hitam Dan Melewatinya Dua Bulan Kemudian Tubuh Sio Berlumuran Darah Menyeret Keluar Tubuh Yang Lelah Ia Kini Memasuki Sisi Lain Dari Jalan Kuno Yang Sulit Dan Berbahaya Itu Ketika Hwang Memasuki Sisi Lain Lagi Ia Mengalah Napas Dengan Emosi Yang Tak Ada Habisnya Di Masa Lalu Sio Telah Dijual Oleh Jin Taejun Dipandang Sebagai Anak Terlantar Dikirim Ke Sisi Lain Menanggung Penghinaan Yang Besar Yang Hampir Mati Di Dunia Ini Sekarang Hwang Datang Lagi Namun Kali Ini Ia Mengambil Inisiatif Untuk Membantai Jalannya Tempat Apa Ini Sebenarnya Sio Mulai Bergerak Belahan Ia Mencoba Untuk Menemukan Lokasinya Saat Ini Memastikan Dimana Ia Berada Wilayah Ini Memiliki Kehidupan Tumbuhan Yang Subur Dan Pegunuan Yang Megah Sebenarnya Ada Energi Abadi Yang Tertinggal Sebanding Dengan Energi Abadi Dari Domen Abadi Pada Saat Yang Sio Merasakan Aura Luar Biasa Yang Membawa Sedikit Keharuman Ini Adalah Bau Yang Berbeda Dari Obat Obat Ilahi Atau Obat Obatan Abadi Yang Saat Ini Berkibar Di Sekitar Tempat Ini Tepatnya Di Tempat Seperti Apa Ia Tiba Sio Mulai Menjadi Bingung Wilayah Ini Tidak Sederhana Itu Sudah Dilindungi Oleh Formasi Kemudian Sio Mendekat Dan Membuka Formasinya Benar Saja Ada Gunung Berapi Di Kedalaman Pegunungan Yang Sangat Penting Ada Banyak Obat Spiritual Di Sekitarnya Cahaya Ilahi Berkedip Tempat Ini Adalah Tanah Kuno Yang Suci Gunung Berapi Itu Bahkan Lebih Luar Biasa Di Dalam Magma Ada Sebatang Ruput Yang Tampak Seperti Tongkat Lurus Dan Tegak Memancarkan Cahaya Yang Menyelokan Itu Seluruhnya Berwarna Emas Bahkan Lebih Cemerlang Dari Matahari Ini Adalah Tangkai Rumput Yang Kembali Sejati Siho Pun Langsung Terjengang Apakah Ia Benar-benar Berhasil Menemukan Hal Semacam Ini Pada Akhirnya Siho Masih Ragu Ini Mungkin Benar-benar Rumput Yang Kembali Itu Bukan Tangkai Obat Abadi Namun Lebih Baik Dari Obat Abadi Mampu Menyelamatkan Hidup Kembali Dari Reinkarnasi Nilai Obat Ini Terlalu Menjengangkan Hanya Namanya Saja Yang Menjelaskan Efek Kekuatannya Siho Belajarinya Untuk Waktu Yang Lama Setelah Yakin Dengan Situasi Formasi Disini Ia Dengan Hati-hati Mendekati Batang Rumput Itu Itu Jelas Memiliki Semangat Dan Ingin Berteriak Tapi Pada Akhirnya Rumput Itu Disegel Oleh Siho Dan Dileparkan Ke Artefak Spasial Ketika Siho Keluar Dari Pegunungan Ini Dan Meninggalkan Formasi Ia Mengukapan Ekspresi Yang Aneh Ada Sebuah Gua Kuno Di Sisi Lain Yang Melepaskan Energi Abadi Ada Seseorang Yang Duduk Di Sana Dan Berkultivasi Kamu Bagaimana Kamu Keluar Siapa Ente Kamu Berani Memasuki Tanah Suci Tempat Raja Merah Mengumpulkan Obat Obatan Hebat Kamu Sangat Kurang Ajar Makhluk Di Dalam Gua Itu Berteriak Ini Adalah Makhluk Abadi Ia Duduk Disini Tepatnya Untuk Menjaga Tanah Suci Ini Lebih Tepatnya Justru Untuk Menjaga Rumput Yang Kembali Raja Merah Mata Siho Sedikit Menyipit Ada Terlalu Banyak Legenda Yang Berkaitan Dengan Sosok Ini Beberapa Mengatakan Ia Menggunakan Tungku Raja Merah Untuk Memurnikan Raja Abadi Pihak Sembilan Surga Tetapi Ia Sendiri Juga Terluka Parah Selalu Dalam Pengasingan Tidak Pernah Muncul Di Seluruh Era Yang Hebat Ini Mungkinkah Sesuatu Yang Hebat Benar-benar Terjadi Pada Raja Merah Menyebabkan Ia Selalu Mengasingkan Dirinya Siho Berkata Pada Dirinya Sendiri Lalu Ia Mencibir Jika Ini Masalahnya Siho Pasti Tidak Bisa Meninggalkan Batang Rumput Yang Kembali Ini Untuknya Karena Ini Pasti Akan Sangat Berguna Setelahnya Keduanya Mengambil Tindakan Pada Waktu Yang Hampir Bersamaan Makhluk Abadi Ini Terkejut Di Bawah Serangan Siho Lengannya Berubah Menjadi Semuran Kabut Berdarah Ia Baru Saja Melepaskan Teriakan Marah Namun Pada Akhirnya Ia Menemukan Bahwa Tangan Besar Itu Sudah Melilit Dan Mencengkram Di Dalam Bicaralah Tempat Macam Apa Ini Siho Pertanya Pada Makhluk Itu Namun Tiba-tiba Dahi Makhluk Abadi Ini Meledak Semangat Primordialnya Hancur Langsung Kehilangan Nyawanya Di Sana Ini Tidak Dilakukan Oleh Siho Tetapi Lebih Merupakan Upaya Orang Ini Untuk Menjatuhkannya Bersama Ketika Roh Primordialnya Meledak Tapi Saat Ini Siho Masih Mengetahui Dimana Tempat Ini Berasal Dari Pecahan Roh Purba Inilah Tanah Luhur Dari Galis Keturunan Raja Merah Raja Merah Memang Mengalami Masalah Besar Berakhir Dalam Keadaan Setengah Hidup Setengah Mati Bahkan Setelah Bertahun-tahun Tidur Di Tanah Luhurnya Selalu Menunggu Kesempatan Untuk Hidup Kembali Raja Merah Ini Benar-benar Sarang Lamamu Siho Sudah Pergi Dari Sana Tapi Ia Langsung Melanjutkan Ketempat Tinggal Raja Merah Ia Menarik Auranya Bergerak Maju Seperti Hantu Itu Karena Siho Ingen Bunuh Raja Merah Itu Raja Merah Adalah Raja Abadi Yang Dikenal Karena Kekejamannya Terlepas Dari Apakah Itu Di Alam Asing Atau Sembilan Surga Ia Bisa Dianggap Sebagai Ahli Yang Tak Tertani Tidak Perlu Melakukan Lagi Kuatannya Klan Raja Merah Menepati Ruang Yang Sangat Luas Sepanjang Jalan Siho Melihat Lebih Dari Satu Kota Raksasa Mereka Semua Sangat Kuat Beberapa Bahkan Lebih Besar Dari Gerbang Kaisaran Dibangun Dari Sisa Sisa Bintang Ada Beberapa Kota Yang Terbuat Dari Logam Yang Melayang Di Atas Langit Mereka Dikelilingi Oleh Energi Kacau Menekan Tanah Kuno Ini Mencegah Energi Bahabadi Bocor Pada Saat Yang Sama Mengumpulkan Esensi Langit Dan Bumi Dari Sekal Arah Siho Terus Maju Tiba Di Tanah Leluhur Klan Ini Tempat Ini Terlalu Damai Tidak Ada Kota Raksasa Tidak Ada Gua Yang Tak Tertandingi Hanya Sebuah Kota Kecil Yang Dibangun Di Atas Gunung Jika Bukan Karena Energi Abadi Yang Kaya Di Sini Akan Sulit Membayangkan Jika Ini Menjadi Tempat Pengasingan Raja Merah Tempat Ini Dapat Berubah Untuk Waktu Yang Lama Itu Seperti Ini Untuk Seluruh Era Yang Hebat Jadi Semua Orang Menjadi Sedikit Telena Dan Malas Dalam Patrolinya Namun Kota Tanah Kecil Ini Masih Merupakan Area Terlarang Biasanya Bahkan Keterunan Langsung Dari Klan Tidak Diizinkan Untuk Menginjakan Kaki Di Sini Mereka Dijinkan Untuk Mengganggu Kultivasi Raja Merah Di Tempat Ini Hanya Ada Beberapa Pengikut Yang Bertanggung Jawab Atas Pemeliharan Tempat Ini Ada Beberapa Sosok Berserakan Di Pintu Masuk Kerbang Kota Yang Bertugas Menjaga Tempat Ini Orang Orang Itu Tidak Terluas Pada Dan Sangat Malas Sio pun Langsung Memasuki Kota Menyelinap Kedalam Menuju Kemanor Paling Kono Yang Megah Di Dalam Gunung Batu Yang Rendah Ada Tembok Halaman Tinggi Yang Melilingi Tempat Itu Energi Abadi Yang Tak Berujung Berputar Putar Di Sekitarnya Ada Bahwa Raja Merah Berkultivasi Tepat Di Dekat Gua Bumi Yang Ditekan Oleh Gunung Batu Sio Tidak Mengukapkan Tubuh Aslinya Ia Berjalan Di Sini Melepaskan Aura Makhluk Tertinggi Dan Menyembunyikan Kultivasinya Selama Proses Ini Sio Sudah Membuat Beberapa Sepanduk Formasi Dan Menyegel Wilayah Ini Di Perjalanannya Sio Menemukan Binatang Waktu Ini Keturunan Langsung Klan Ini Namun Sio Tidak Merasakan Aura Abadi Dari Tubuh Pihak Lain Sio Percaya Bahwa Satu Gerakan Saja Sudah Cukup Untuk Menghancurkan Pihak Lain Lantas Sio Menesah Kedepan Dan Menatap Binatang Waktu Ini Makhluk Ini Pun Berwarna Merah Memiliki Kepala Naga Banjir Dan Tubuh Singa Namun Tubuhnya Tidak Tutup Bulu Atau Sisik Melainkan Taji Tulang Merah Mereka Tangguh Bergerip-gerip Dengan Kecemelangan Sedingin Es Dipandang Rendah Oleh Seorang Kultipator Yang Tidak Dikenal Membuat Ekspresi Binatang Waktu Itu Menjadi Dingin Tekanan Samar Dilepaskan Dari Tubuhnya Lalu Ia Bertanya Siapa Ente Dengan Tenang Sio Menjawab Saya Adalah Seorang Kultipator Tunggal Kudengar Raja Merah Berkultipasi Dalam Pengasingan Disini Jadi Aku Datang Untuk Mencari Harta Kadut Ketika Mendengar Baris Kata Ini Binatang Waktu Itu Menjadi Marah Dan Berkata Ini Adalah Tempat Pengasingan Raja Merah Apakah Itu Adalah Tempat Yang Berani Kau Masuki Seracat Bahkan Jika Anda Memiliki Makhluk Abadi Yang Tertandingi Di Belakang Anda Ia Tetap Mengakui Kejahatannya Tidak Mampu Melindungi Anda Ikuti Saja Aku Kembali Ke Klan Untuk Menerima Kematian Aku Akan Memberimu Kesempatan Untuk Mati Sedikit Lebih Mudah Setelah Mendengar Hal Ini Sio Bergerak Maju Mengulurkan Tangan Yang Besar Dan Langsung Menangkap Binatang Purba Merah Itu Sontak Binatang Waktu Ini Menjadi Terkejut Meskipun Kultipasinya Masih Hal Yang Paling Mengejutkan Adalah Binatang Waktu Ini Menerobos Semua Belenggu Formasi Yang Sio Terapkan Langsung Bergas Menuju Gunung Batu Dimanor Seketika Sio Membuka Mulutnya Dan Menguntahkan Seberkas Cahaya Pedang Ke Arah Depan Sontak Panceran Darah Memercik Keluar Setengah Tubuh Binatang Waktu Itu Langsung Dipotong Lantas Binatang Waktu Melepaskan Rongan Rondah Tubuhnya Terdistorsi Waktu Berputar Dan Membukus Kemudian Ia Melompat Keluar Dari Formasi Dan Memasuki Gunung Batu Itu Kemudian Menghilang Dalam Sekejap Mata Ini Sangat Aneh Kultivasi Binatang Waktu Itu Masih Belum Cukup Tidak Memasuki Wilayah Abadi Namun Ia Bisa Lolos Ini Bahkan Membuat Sio Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Lalu Sio Mengambil Separuh Tubuh Itu Dari Tanah Menyimpannya Untuk Meneliti Hukum Alam Dan Waktu Nanti Tentu Saja Pada Akhirnya Sio Pasti Akan Memanggang Dan Memakannya Setelah Gunung Batu Itu Bergetar Melepaskan Energi Kacau Yang Kabur Seketika Ekspresi Sio Berubah Ia Benar-benar Ingin Mempatai Jalanya Tapi Ia Tahu Bahwa Dirinya Telah Mengkhawatirkan Tempat Ini Ini Adalah Tanah Lur Binatang Waktu Semua Jenis Formasi Diletakkan Disini Ada Lautan Ahli Dari Klan Ini Di Luar Begitu Mereka Semua Bertindak Pasti Akan Ada Orang Kuat Dari Klan Lain Yang Akan Datang Membantu Sio Mengerukkan Keningnya Ia Pergi Dan Bergerak Dengan Cepat Benar Saja Aura Menakutkan Melonjak Di Belakangnya Tungku Api Merah Abadi Muncul Di Langit Itu Tidak Lain Adalah Tungku Raja Merah Dengan Goncangan Ringannya Beberapa Bintang Besar Langsung Jatuh Menabrak Gunung Dan Sungai Kemudian Dua Orang Berpakaian Abu Abu Muncul Tubuh Mereka Mengerut Berdiri Di Langit Hanya Dengan Satu Nafas Dari Mereka Banyak Bintang Ditelan Dimurnikan Menjadi Esensi Dan Memasuki Tubuh Mereka Inilah Dua Pelayan Tua Dari Raja Merah Berkultivasi Dalam Pengasingan Bersamanya Setelah Bertahun Tahun Tepah Air Mereka Selalu Tertidur Tetapi Sekarang Mereka Terkejut Dan Muncul Di Dunia Ini Sementara Itu Dengan Satu Langkah Dari Siau Matahari Dan Bulan Langsung Berputar Putar Ia Melintasi Jarak Yang Tak Berujung Mentransfer Kekuatan Dao Abadi Meninggalkan Tanah Kuno Klan Binatang Waktu Jika Bukan Karena Siau Sudah Mencapai Keabadian Tidak Ada Cara Baginya Untuk Segera Meninggalkan Tempat Ini Ia Ditekan Oleh Tuku Besar Di Belakangnya Terlebih Lagi Ditemukan Oleh Dua Pelayan Itu Aku Harus Bergerak Cepat Membawa Kembali Huo Ling'er Ketiga Dibu Provinsi Terlebih Dahulu Siau Dalam Hati Bersuka Cita Bahwa Ia Bertindak Sedikit Lebih Berhati-hati Mengatakan Dirinya Berasal Dari Keluarga Abadi Lainnya Kalau Tidak Siau Akan Langsung Menyexpos Dirinya Sendiri Meski Dikendemikian Tidak Lama Kemudian Mungkin Masih Ada Berapa Jejak Yang Terungkap Lalu Siau Dengan Cepat Pergi Ke Kejauhan Memasuki Tanah Asing Yang Luas Terus Masuk Lebih Dalam Ia Yang Menyelidiki Dimana Provinsi Sin Masa Lalu Sekarang Tak Lama Kemudian Siau Mengetahui Dimana Provinsi Sin Itu Berada Sekarang Provinsi Itu Berada Di Wilayah Tenah Wilayah Ini Sangat Menakutkan Memiliki Beberapa Raja Abadi Yang Mengawasinya Termasuk Di antara Mereka Adalah Raja Abadi Andan Sutuo Dan Raja Abadi Wusuang Yang Menakutkan Mereka Telah Mengalami Banyak Era Hebat Siau Selalu Bertanya Tanya Apa Yang Ada Di Bawah Provinsi Sin Apa Yang Sebenarnya Dicari Oleh Pihak Lain Ketika Siau Mendekati Provinsi Sin Seluruh Sisi Lain Menghasilkan Perubahan Yang Mengangkat Gelombang Besar Yang Meluap Dari Surga Yang Jauh Melebihi Imajinasinya Saat Ini Garis Keturunan Raja Merah Menjadi Gila Pasukan Besar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Melonjak Ingin Menantang Semua Klan Semua Klan Kaisar Menerima Peringatan Dan Panggilan Menuntut Pemeriksaan Genius Dan Ahli Klan Mereka Yang Luar Biasa Pakar Mana Yang Telah Meninggalkan Klan Mereka Selama Periode Ini Genius Mana Yang Biasanya Sembrono Cepat Dan Laporkan Semuanya Raja Merah Sangat Murka Mengancam Semua Klan Menuntut Mereka Untuk Memberikan Informasi Ini Hanya Dua hari Kemudian Sio Mengetahui Peristiwa Sebesar Itu Terjadi Sementara Pengasut Dari Semua Ini Adalah Dirinya Bukankah Aku Baru Saja Memotong Binatang Waktu Tidak Ada Alasan Untuk Garis Keturunan Raja Merah Menjadi Semarah Ini Kan Mereka Benar Mengancam Semua Klan Besar Bahkan Siap Berperang Sio Menjadi Semakin Bingung Ia Mulai Curiga Jika Binatang Waktu Itu Adalah Raja Merah Sendiri Gimana Andro Semoga Anda Terhibur Dengan Cerita Saya Kali Ini Setelah Masuki Provinsi Sin Berhasil Si Hau Membawa Walinger Kembali Penasaran Yang Tanya Tunggu Episode Berikutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Undur Diri Arigato Selamat Tahun Baru Semoga Di Tahun 2023 Kita Semakin Sukses Oke Terima 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 Terima